Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di EJGAMING CHANNEL IN THE HOUSE YO Jadi di video kali ini spesial banget, kenapa? Karena kita bakal nge-unboxing dan nge-review salah satu HP gaming terbaik tahun 2021 Dengan segala fitur barunya Jadi di HP yang satu ini banyak banget fitur gaming yang belum ada di HP-HP gaming sebelumnya Apa itu bang? Apa HP-nya bang? Oke Nubia Red Magic 6 Gak usah banyak gaya ya, Nubia Red Magic 6 Kalian bisa lihat ini, ini kemasannya Masih tersegel ya, masih ada plastiknya Karena gue belum ngebuka, gue gak nyontek ya Sebelumnya gue curang, kali ini gue gak bakal curang ya Karena kemarin itu aman semua, jadi gue gak perlu ngebongkar Dan ini adalah wadahnya Jadi Red Magic 6 ini ada 2 seri, Red Magic 6 dan Red Magic 6 Pro Jadi gue bakal unboxing dengan benar ya, dengan buy dan benar Dan gue bakal coba mainin game yang berat Kita bakal lihat gimana hasilnya Karena gue bakal nunjukin layarnya yang ekstrakulikuler Ekstrakulikuler, itu makanya sekolah ya bang? Iya, seperti itu kira-kira Kita langsung lihat aja, let's go Teman-teman ini bukan meja untuk unboxing Ini adalah kursi meja rias istri gue pinjem ya Jadi mau dimalumin, ini yang mau kita unboxing Itu ada gue, keren banget ya Bukan gue ya ininya Jadi wadahnya seperti ini Dan gak ada apa-apa disini ya Kalian bisa lihat Cuman ini ada informasi tentang produknya Ini gue tutup, email segala macem Takut disalahgunakan Ini adalah serinya, Red Magic 6 Ini warnanya Eclipse Black Dengan RAM 12, ROM 128 atau memory ya Kalau yang satunya lagi, Red Magic 6 Pro Warnanya Moonsilver RAM-nya 16, ROM-nya 256 teman-teman ya Itu jauh lebih kenceng lagi Kemudian disini adalah fitur-fitur yang dihandalkan ya Ada Qualcomm Snapdragon 888 Prosesor terbaru dari Snapdragon Super-perkenceng pastinya Ada layar 165Hz atau FPS Ini pertama kalinya ya di HP teman-teman ya Jadi kalau HP pertama yang satu teman-teman ya Yang satu ini nih Kemudian ada Solar Trigger yang dipercepat responsifnya Ada Build-in Turbo Fan yang udah di-upgrade Kemudian ada Fast Charging 30W Wah bayangin lah berapa jam atau berapa menit doang tuh Untuk nge-up sampai full baterainya Kemudian memorinya Ultra Fast Flash Memory Supaya kalau kita buka game jauh lebih kenceng Kemudian ada kamera 3 bijik 64MP ini bisa bokeh Karena ada 3 kamera Kemudian ada game stereo di TSX Ultra Jadi kalau kalian main ya Bisa getar-getar Kemudian suaranya juga bisa surround gitu loh Kemudian ada kapasitas baterainya 5050 mAh Buset Gak ngerti lagi gue Oke Kita bakal unboxing bareng-bareng Gue ada di end cutter Oke Kita bakal lihat posisinya seperti ini Gue bakal buka dulu guys ya Langsung gak pake bahasa basi Wow satisfying sih Gue gak tau cara unboxing orang bisa satisfying itu gimana ya Gue bakal coba aja lah Orang biasanya bukanya gini kan Kalian belajar unboxing guys Siapa tau ada yang mau Tawarin gue jadi channel unboxing gitu ya kan Oke Ini micnya gak bisa jadi suara Cutternya gak dengeran ya Karena gue micnya Nempel di mulut guys Nempel di mulut Kita bakal buka aja temennya Sep Ya Oke Oh gila jago juga gue guys Oh mati ya Jadi gak tampak ya guenya ya Tadinya ada pantulan karena ada plastiknya guys Gue belum buka Jadi gue juga agak excited disini Jadi Ayo dong buka dong Mohon maaf nih Amatir ya Bukanya aja Aduh Gue karena gue liat kamera ya Gue coba gak liat kamera Gue langsung liat bareng Come on Please Be good to me Oke Wow Isinya seperti ini Fokusnya gue tinggal aja Red magic Kemudian Ini Setau gue dia udah nanti gores guys ya Wow Wow Kilatnya Wow ada tulisan 90 disana ya Wow Jadi dia seri ini udah agak sedikit berbeda ya Lednya cuman disini Dan disini Tapi ini kayaknya bisa di led lagi sih Ada lednya lagi sih ini Ini turbo fannya Yep Turbo fannya Wow Kita bakal coba nyalain ya guys ya Itu ada gue Pantulan gue Oke red magic Gue liat dulu ada anti goresnya gak nih Ada ya ini ada anti gores ya guys ya Bisa disentuh ya Oke sembari menunggu dia loading Kita bakal buka ininya Jadi profesional sekali saya Nothing Gak ada apa-apa Hampir sama seperti seri sebelumnya ya Ada kabel disini Gue bakal coba naikin Kita bakal Lihat cepet juga ya HPnya Belum gue apa-apain juga Ini apa ya Kabelnya temen ya Gue bukanya kebalik deh kayaknya Oke kabelnya Kabel USB-C Disini Dipinggirin aja bang Sabar guys Biar rapi gitu loh Kan namanya belajar jadi Unboxer Unboxer ya Oke ini ada segala macem Gue bakal Menggunakan cara licik Udah Baca ya Kemudian Start Skip aja dulu Nanti bakal gue connect Kita bakal lihat dulu isinya Ini apa Ini colokannya guys ya Colokannya ini colokan Karena gue impor Dapatnya colokan luar negeri Yang beda ya Kalau kalian beli Nanti kalian beli colokannya yang Eropa Biar sama seperti Indonesia Jadi gak perlu extender Gitu ya Kemudian Satu lagi adalah Buku Apanya ya Ininya Guide-nya Disini ada Alat untuk ngebukain Apa namanya Sim card Kemudian ada Biasanya garansi card disini Kartu garansi Dan Fitur-fiturnya yang bisa kalian baca Banyak sekali fiturnya disini Yang bisa kalian baca Gue gak mungkin bacain satu-satu Dan dapet casing gratis Ya Wow BTW ini Kalian bisa ada Berapa produk baru yang bisa Meningkatkan Performa permainan kalian Gue bakal urus dulu ini semua Kita bakal langsung coba aja Lihat gimana Kalau kita main game ya Let's go Teman-teman Jadi ini HP-nya seperti ini Udah nyala ya Gue bakal nunjukin Bagian-bagiannya Ini bagian kanannya Ada tombol power Kemudian ada microphone disini Kalau kita nelpon Suara kita masuk liat sini nih Ini turbo fan Dan dua Shoulder trigger Jadi kalau kita main game MOBA Apapun bisa ada dua tombol tambahan Seperti ini Bagian atasnya sendiri Ada microphone lagi Dan ada audio jack Bisa masukin headset Apapun itulah ya Yang berhubungan dengan audio Dan ini Bagian kirinya Ada game boosting Jadi kalau kita mau naikin Performa HP-nya Tinggal naikin Ada turbo fan-nya lagi Kemudian ini adalah Tombol volume Bagian bawahnya Ada USB-C Untuk ngecas Kemudian ada Mic lagi Dan ada tempat sim card Dan ada speaker Bagian belakangnya ya Ada kamera tiga Kemudian ada Ini LED Ini juga LED Super kece badai Dan kamera depan satu Belakangnya itu bokeh ya Karena ada tiga kameranya Bisa bokeh guys Nyalainya bisa seperti ini Gue bakal nunjukin ya Ini nyala gak ya Oh itu dia nyala ya Kita mencet ya Oke ini gue lagi update Supaya bisa main PUBG Compatible Kemudian kalau kita Game boosting ya Gue nyalainnya Tep gitu ya Keren Fan-nya nyala Bisa kita matiin Kalau terlalu berisik Kalau mau Supaya performa FPS-nya gak turun Kita bisa tetap nyalain Nanti gue bakal nunjukin Gimana gameplay Di dalam PUBG Dan 160 fps itu seperti apa Oke Teman-teman Kita bakal Nyobain Langsung main game Dengan HP yang satu ini ya Jadi kita bakal Buka menunya Kita bakal Game boosting mode Tara Red magic Ada bunyik ya Dari turbo fan Yang sudah menyala Kemudian ada RGB light strip disini Di belakangnya Kalian bisa lihat Menyala 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 Buat gaya-gayaan Dan ada menu disini Menu Ada summary Kalian main berapa lama Jadi adik kalian Atau Anak kalian main berapa lama Kalian bisa omelin nih Dari ngeliat ini Ada red magic time Hasil dari record kalian Record setting Kalian bisa setting Recordan kalian Kalau kalian mau aktif Di tiktok Di youtube Atau instagram Kalian bisa atur Resolusi hasil Recordan kalian disini Kemudian network setting Supaya gak ada Penggunaan Penggunaan data kalian ya Mobile data kalian Di background Untuk download Atau update aplikasi lain Jadi kalau Lagi main mobile legend Yang nge-lag Pasti sumpah serapa Keluar kan Atau main PUBG gitu Ngamuk kan Jadi menggunakan Fitur ini Gitu ya Ada general setting disini Ada dua hal yang penting Ada apa aja itu Ada lock brightness Supaya tetap terang Ketika kalian bermain Dan ada juga False touch prevention Jadi kalau kalian lagi main Gak ngebuka-buka menu Disini gue on-in Gue off-in dulu Karena gue mau nunjukin Menunya ke temen-temen semua Oke kita bakal nyobain aja Langsung game yang bisa 165 fps Yaitu Real Racing 3 Disini Bang Aji Bakal nunjukin ya Kalau 165 fps itu Seperti apa smoothnya Wow Gue gak bisa main ini game Jadi mau dimalumin Gue bakal nunjukin aja Seberapa smoothnya dia Lagipula kamera gue Cuman 50 fps Jadi mungkin gak bakal Actual Cuman Framenya pasti smooth banget Langsung masuk ke dalam game Bang Aji Bakal nunjukin sedikit gameplaynya Mau dimalumin Kalau gue noob Karena gue gak tau Cara mainnya Oke Alasan dulu dong Oke gue bakal nunjukin Dikit aja temen-temen ya Jadi kita bakal jalan seperti ini Smooth banget Wow Wow Oke kita bisa belok ya Kita bisa rem dikit Kita bisa belok Wizek Gc badai Isarin lagi Belok lagi gitu ya guys ya Sampai Eh 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 Belok Eh kok sampe berhenti sih Hahaha Oke gitu lah ya Kira temen-temen ya Smooth banget ya Lihat nih smooth banget Karena gue mainnya dari kamera Gak keliatan Nice banget Nabrak Oke Gue bakal nyobain ini Untuk bermain PUBG Karena itulah yang kalian tunggu-tunggu kan Pastinya Gue udah langsung masuk ke dalam Supaya kalian gak usah nunggu lagi Temen-temen Kita udah dalam PUBG Mobile Gue bakal game boosting mode Disini Gue bakal nunjukin grafiknya Ya temen-temen ya Grafiknya disini Grafiknya support HDR Extreme Temen-temen ya Ultra HD Cuman sampai dengan ultra Smoothnya Extreme Karena PUBG sekarang Cuman support extreme Kayaknya ya Jadi Tunggu update lagi Bisa 120 fps nantinya Gak sabar sih Gue 120 fps Temen-temen ya Dan Ada beberapa fitur Yang sangat-sangat Mencengangkan Gue udah nyobain Dan gak masuk akal sih Gue bakal nunjukin disini Ada menu disini ya Menu yang bisa kita setting Ada dari performance Kita bisa atur Supaya support performance Gak nge-lag sama sekali Kemudian ada show Show ini untuk Layarnya ya Jadi layarnya kan gini ya Default tuh gini Shot ini seperti ini Jauh lebih kontras Kalian lihat seperti ini Bang Aji bakal ganti dia jadi Default ya Misalnya ya Dia bakal lebih gelap Ya Jadi bisa ngeliat musuh Lebih jelas Wow Next kita bakal lanjutin lagi Sekarang ada fitur baru Giroscope ya Giroscopnya kita bisa setting Supaya sensitivitasnya bertambah ya Jadi ini bener-bener amazing sih Dan bisa setting horizontal doang Atau vertical doang Jadi kalau kalian Merasa Aduh vertical gue kurang kenceng nih Gue Agak sulit untuk ngatur Requel ke bawah gue Kalian bisa naikin Jadi ini bener-bener kayak Nge-cheat gitu lah Intinya ya Wah Kayak di film-film guys ya Next Ada shoulder trigger disini Kalian bisa nyalain ya Untuk nambahin shoulder trigger nya Jadi kalian bisa Ninju orang ini ya Gue ada setting di tombol tinju Atau tombol fire Keren banget Kemudian gue bakal lanjutin lagi temennya Kita bakal lihat setting lain Gue bakal kecilin dulu ininya Karena gue sangat terganggu dengan ininya Terlalu tinggi ya Giroscopnya Karena giroscop gue sekarang rendah Gue bakal matiin Solid trigger nya Dan kita bakal lihat menu lain Ini ada 165Hz Kita bisa naikin atau turunin Sampai 60Hz ya 60fps Kemudian next Ada turbo fan Kita bisa matiin Kalau terlalu berisik Kalau kalian ngerasa Alah Tetap gak bakal turun frame nya Kemudian kalian bisa ke M-assist Untuk nyalain Ada titik di tengah Kalian bisa matiin Kalau kalian gak butuh Kalian bisa ganti warnanya juga Dia bakal muncul Tapi ketika kalian record Gak bakal keliatan Karena cuma di hp nya doang ya Next Kalian bakal lihat di Ini ada small low hang up Kalian bisa sambil Main game Sambil Ya kalian biarin gini lah Kalau kalian lagi grinding Main game apa gitu ya Kalian bisa sambil buka website Atau sambil kerja gitu ya Next Kita bakal lihat lagi Ada macro Dan manual record ya Kalian bisa record Macro ini Kalian bisa setting tombol tertentu Bergerak setiap berapa lama tertentu Ada 4D shock Kalau kalian suka main game Yang tabrak-tabrakan gitu kan Ntar bakal terasa Kayak duar gitu ya Ada record Kalau kalian mau record Ada lock touch ya Lock touch itu yang seperti ini guys Kalau kalian pencet 2 kali Cep-cep Gitu ya Baru nongol ya Jadi dia ada konfirmasi Jadi menu nya gak bakal ke Buka Gue bakal matiin dulu lock touch nya Kemudian ada Ini ya Block message Jadi kalau ada message masuk Gak bakal nongol notif nya Ada hang up screen Ini untuk kalian yang Sering menggunakan hp kalian Buat grinding gaming Jadi kalian biarin Dia bakal gelap Kalian bakal swipe Nyala lagi Yup Main seperti raknarok Atau jenisnya Bakal membutuhkan fitur itu ya Kemudian Ada satu yang sangat curang sekali Yang ada block call juga disini ya Oke Jangan ada nelfon gue Gue gak mau diganggu Pacar lo siapa lo Gak peduli gitu ya Yang terakhir yang paling penting adalah Hunting mode Ini seperti nge-cheat Kalian bisa lihat Layarnya berubah jadi gelap Langit jadi gelap Kalian bisa lihat musuhnya Jadi jauh lebih kontras ya Jadi misalnya gue dari jauh gitu ya Mau nembak musuh Itu musuhnya kelihatan tuh guys Bajunya putih itu kelihatan tuh Liat nih Gue zoom ya Nah gerak itu kelihatan tuh Ini mode gue gak tau untuk apa Ini seperti menggunakan cheat legal sih Gak bakal kedeteksi sama pubg Kita gak bakal dideteksi nge-cheat Dan Kalian bisa lihat sendiri lah ya Buat kalian yang mau manfaatkan fitur ini Kalian bisa manfaatkan Gue gak bisa nge-record Karena posisi gue ngeliat kamera Kalo main Gak ngeliat HP guys ya Gimana menurut kalian Gila gak nih ya Haha Curang banget lu bang Mau gimana ya Ini fitur dari HP-HP canggih guys Itu lah ya Gadget menentukan prestasi temen-temen Jadi buat temen-temen yang penasaran Dengan HP yang satu ini Kalian bisa cek aja langsung di deskripsi Gue bakal masukin linknya Dan ini HP Bakal bisa di pre-order Per hari ini tanggal 9 Buat kalian yang mau beli silahkan Beli harganya beda dengan yang perlu Cuman 100 dolar Kalian bisa Nambah dengan beberapa fitur ya Ada cooling fan disini Bisa ditempelin ya Ada extendednya gitu Kemudian ada casing tambahan Yang kalian bisa beli Yang sangat Membantu Gripnya Dan satu lagi ada Adapter yang bisa dicolok disini Buat Bisa sambil nge-charge Sambil main Sambil pakai headset Jadi buat temen-temen semua Yang penasaran dengan HP yang super-duper canggih ini Kalian bisa langsung cek di deskripsi Dan gue udah nge-review HP yang satu ini Gue pengen nyoba yang record pakai HP ini Tapi gue masih adaptasi lagi Karena ukurannya beda dari HP yang biasa gue gunakan Jadi semoga temen-temen terhibur Dan semoga bermanfaat buat temen-temen yang sedang nyari HP gaming Ini adalah salah satu HP gaming yang Tercanggih untuk tahun 2021 ini Semoga terhibur Sampai jumpa lagi di video berikutnya Dadah